Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom bagaimana kabarnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kalau kita bisa berjumpa kembali dalam siaran online persekutuan doa GKA Immanuel Lawang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama mengikuti persekutuan doa online. Terlebih dahulu kita akan masuk di dalam doa. Alam Bapak yang bertatah di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang mencintai dan mengasihi kami. Dan Allah Kudus yang terus membimbing hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sore hari ini kami semua jemaatmu di tempat ini bisa bersama-sama mengikuti ibadah persekutuan doa sore hari ini. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan hari ini. Kami mau bersama-sama belajarkan firman Tuhan. Kami akan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan kami bersama-sama akan mendukung setiap pelayanan doa-doa siapaan yang akan kami sampaikan. Biarlah semuanya yang mengikuti hari ini. Tuhan persiapkan setiap hati kami. Kami bersama-sama mengikuti persekutuan doa. Secara baik dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dengan penuh syukur kami berdoa. Dan bersyukur. Amin. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan. Sebelum kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan mendengarkan satu ujian yang akan disampaikan berikut ini. Terima kasih telah menonton. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih telah menonton. 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 Tuhan. Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. terima kasih telah 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 menonton. Tuhan dalam ibadah di gereja kita perlu berinteraksi satu dengan yang lainnya gak mungkin rasanya kalau kita ibadah setelah itu ibadah kita pulang kita tidak menyapa, tidak bertekur sapa, kita tidak mengingatkan atau melihat, menanyakan kabarnya dan segala macam kepada jemaat yang lainnya, karena kita bertemu dengan orang lain, kita biasanya tekur sapa kemudian kita melihat menanyakan kabarnya bagaimana sehat-sehat atau tidak kabarnya bagaimana, baik-baik atau tidak dan segala macamnya di dalam jemaat, kehidupan jemaat rasanya itu yang baik terus saling mendoakan, terus saling mengingatkan, terus saling berkeburu sapa mungkin selama seminggu kita tidak bertemu, maka dalam minggu itu kita bisa bertemu, menanyakan bagaimana kabar keadaan kita baik kesehatan, baik kerohanian maupun pekerjaan dan segala macam berkali-kali Alkitab juga mengisyaratkan agar kita bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai satu tujuan lihatlah sebuah contoh ada orang lumpuh yang ingin mencoba Yesus di kapar naum seperti yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 1-12 orang lumpuh ini perlu penyembuhan perlu mujizat daripada Tuhan dia tidak bisa sendiri karena waktu itu Tuhan Yesus lagi dikerumunin Tuhan Yesus lagi mengabarkan firman Tuhan mengabarkan Injil tapi dia tidak dikerumunin orang-orang yang mau mendengarkan tapi orang lumpuh ini tidak bisa menuju ke tengah supaya bisa disembuhkan supaya bisa diberikan mujizat dia bisa berjalan kembali tapi karena dia punya teman-teman yang baik dia punya teman-teman yang baik akhirnya teman-teman yang baik itu mengajak dia sampai ke atas rumah atas rumah itu dibuka dan kemudian dia turunkan berlepas dengan tali dengan ada mungkin ada keranjir dan segala macam diturunkan sampai di tengah-tengah sampai Tuhan Yesus melihat dan Tuhan Yesus akhirnya berkuat menyebuhkan memberikan mujizat sehingga orang lumpuh itu bisa berjalan kalau tidak ada jasa daripada teman-temannya mungkin orang lumpuh itu tidak akan bisa berjalan Bapak Ibu seperti perintah Tuhan juga apa yang Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya jadikanlah semua bangsa muridku baktislah mereka dalam nama Bapakku dalam namaku kemudian dia pergilah ke Yerusalem pergilah ke Yudhia dan sampai ke ujung bumi Bapak Ibu Jumat sekalian memperhatikan bahwa perintah Tuhan itu kepada setiap muridnya 12 orang muridnya itu waktu itu mungkin Yudha sudah sudah keluar daripada kumpulan murid-muridnya dan digantikan orang lain dia memerintahkan kepada murid-muridnya pergi sembarkan nama Tuhan Injilin sembarkan firman Tuhan sampai ke ujung dunia ujung bumi Tuhan perintahkan apa? sendiri-sendiri perginya? tidak Bapak Ibu tapi Tuhan minta dua orang dua orang bertiga dan segala macam bergandengan-gandengan berpasang-pasangan supaya apa? pada waktu murid Tuhan isu yang satu lemah yang satunya membuatkan pada waktu temannya terduruk jatuh dalam kekuatan mental dan segala macam yang satunya mengingatkan itulah manfaatnya bersahabat berdua diutus Tuhan perpasang-pasangan supaya mereka saling membantu saling menguatkan saling menorong kembali ke gereja kita cukup Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tidak bisa di gereja kita kita berjalan sendiri-sendiri baik para majelis membutuhkan pembantu-pembantu komisi-komisi supaya bisa berjalan dengan baik program gereja dengan baik jemaat yang ada tidak bisa hidup sendiri-sendiri tapi perlu pertolongan orang lain perlu dibantu orang lain supaya bisa melewati hari-hari dengan syukur di atas Tuhan makanya perlu kerjasama antar jemaat antar majelis antar pengurus komisi sehingga gereja bisa berjalan dengan baik dan setiap anak Tuhan mendapatkan berkat selain itu juga Tuhan mengingatkan kita harus saling mengasihi karena Tuhan sendiri begitu mengasihi kita kepedulian kita mengasihi orang lain supaya setiap kita orang-orang percaya dikuatkan satu sama lain karena ini perintah Tuhan bertolong-tolonganlah penanggung bebanmu demikian akan memenuhi hukum Kristus di dalam Galatia 6 ayat yang kedua jalan hubungan dengan anggota Tuhan Kristus lainnya dalam persekutuan baik di gereja di kantor di sekolah di lingkungan kita hidup di tengah-tengah tetangga dan sebagainya jangan melemparkan waktu beribadah di gereja kita berinteraksi dan bersatu dalam persatuan untuk menyebabkan Tuhan dan menguatkan satu sama lain kembali saya mengingatkan mari membangun hubungan yang saling menguatkan di antara jemaat kita dan semua biarlah firman Tuhan menjadi berkat buat kita semua janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan orang-orang lain tapi semakin kuat kita saling mendoakan satu dengan yang lain mendukung bertolong-tolonganlah di dalam ibadah kita di dalam gereja kita di dalam keluarga kita puji Tuhan biarlah firman Tuhan menjadi berkat mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur kalau sore hari ini Tuhan mengingatkan setiap kami kami sebagai anak-anak Tuhan mau membangun hubungan yang saling menguatkan di antara jemaat kami di gereja kami setiap jemaat anggota jemaat setiap pengurus gereja setiap pengurus komisi setiap majelis yang ada setiap hamba Tuhan yang ada biarlah kami bersatu padu saling mengingatkan saling bertolong-tolongan untuk membangun gereja Tuhan di tempat kami terima kasih Tuhan biar di tengah lingkungan dimanapun kami berada kami mau saling membantu saling mendukung dan saling menolong satu dengan yang lain ini adalah perintah Tuhan terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa amin timba saatnya kita akan bersama-sama mendukung di dalam pelayanan doa syafaat mari kita bersama-sama berdoa syafaat untuk setiap pengumulan di dalam gereja kita bersama yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang pertama kita berdoa untuk jemaat kita yang sedang sakit dan lemah Tuhan kita berdoa untuk Bapak Chandra Surya kita berdoa untuk Ibu Suprakti kita berdoa untuk Bapak Heri Cayanto Ibu Isa Bapak Iswayudi suami dari Ibu Pipit kita berdoa juga Ibu Suratman untuk Ibu Alimandam Ibu Ibnu Bapak Erman anak Feris anaknya Ibu Helga yang baru diman berdarah kita berdoa untuk Bapak Jimmy kita berdoa untuk Bapak Edi S dan Ibu Herti Jemaat Waspe I Donomolio kita juga berdoa untuk jemaat kita yang dalam usia lanjut biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan untuk jemaat kita kita juga berdoa untuk jemaat kita yang dalam keadaan sedang hamil Ibu Deva istri Bapak Peter dan Ibu Sara istri Bapak Jimmy semoga Ibu dan anak di dalam kandungan diberikan kesehatan dan kekuatan sampai pada masa-masa kebahagiaan mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama saya akan memimpin dan membacakan setiap doa Bapak Ibu mendukung di dalam doa dalam hati di dalam tempat masing-masing mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur kalau suri hari ini kami bersama-sama dikumpulkan kembali kami mau mendukung pelayanan doa untuk setiap jemaat kami yang di dalam keadaan memah tubuh kami berdoa untuk setiap jemaat yang ada yang sudah kami sebutkan biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan Tuhan memberikan memulihkan melalui obat-obatan yang dikonsumsi melalui makanan-makanan yang sehat yang bisa dimakan oleh setiap jemaatku yang lemah tubuh dan juga melalui dokter mereka bisa berkonsultasi mereka bisa minum obat daripada yang diberikan dokter sehingga setiap jemaatku bisa dipulihkan kembali bisa disehatkan kembali karena kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan sendiri karena Tuhan adalah dokter daripada sekolah dokter yang mampu menyembuhkan memberikan mojijat kepada setiap jemaat berikan semangat kepada setiap jemaatku yang bapak tubuh supaya mereka bisa cepat dipulihkan kembali kami juga berdoa untuk jemaat kami yang mungkin dalam usia lanjut biarlah Tuhan terus menguatkan terus memberikan semangat kepada jemaat kami yang dalam usia lanjut supaya mereka tetap terus suka cita tetap mengiring Tuhan tetap mengikuti ibadah meskipun secara online dengan sungguh-sungguh di depan Tuhan biarlah Tuhan terus memberikan kesehatan kepada mereka di masa-masa tua menikmati pemeliharaan Tuhan menikmati setiap apa yang Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka sehingga hari demi hari mereka selalu bersyukur di hadapan Tuhan kami juga berdoa untuk jemaat kami yang dalam keadaan hamil biarlah Tuhan memberikan kesehatan kekuatan untuk ibu-ibu yang hamil melalui obat melalui dokter melalui konsultasi setiap yang dilakukan oleh ibu-ibu yang hamil dan juga anak-anak yang di dalam kandungan bisa sehat adanya mereka diulikan dikuatkan sehingga pada saat lahir nanti mereka benar-benar bisa dilahirkan dengan sehat adanya baik ibu maupun anak-anak yang dilahirkan Tuhan tolong setiap keluarga setiap jemaatku yang lemah tumbuh setiap jemaatku yang maju usia dan setiap jemaatku yang lagi mengandung biarlah Tuhan berikan kekuatan berikan kesehatan untuk mereka semua terima kasih Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa amin bapak ibu yang kedua kita yang bersama-sama berdoa untuk pergumulan jemaat kita jemaat kita yang sedang bergumul dalam kehidupan hari lepas hari baik itu dalam pergumulan pekerjaan pergumulan biaya-biaya anak sekolah pergumulan kebutuhan hidup dan setiap jemaat yang lagi dalam keadaan sakit yang jemaat yang isoman dan segala macam terus bisa dikuatkan dan kami satu sama lain bisa di doakan mari kita bersama-sama berdoa untuk pergumulan jemaat di gereja kita bapak ibu yang dikasih Tuhan kita juga mendukung pelayanan doa saat ini kita bersama-sama berdoa untuk setiap jemaat yang mengalami pergumulan di dalam keluarga mereka yang mungkin saat ini di masa-masa pandemi mereka tidak bekerja kembali mereka dipertikan daripada pekerjaan tak ialah Tuhan berikan semangat kepada setiap mereka supaya mereka bisa menemukan pekerjaan yang baru kembali atas dukungan atas doa daripada setiap jemaat yang hadir pada sore hari kami juga berdoakan untuk setiap bergumulan mereka dalam membiayai anak-anak di sekolah kebutuhan hidup yang semakin tinggi kita juga berdoa untuk jemaat kita yang mengalami yang lagi di rewak lagi isongan di rumah biarlah Tuhan terus menjabat dan menyembuhkan dan memulihkan dan itu yang belum bekerja ataupun kehilangan pekerjaan ataupun yang dalam masalah bergumulan di korupi biarlah Tuhan terus berikan semangat kepada setiap mereka jemaatmu di tempat ini supaya terus mereka mempunyai semangat teman berusaha kembali Tuhan yang menolong dan Tuhan yang menguatkan Tuhan yang memberikan jalan keluar kepada setiap jemaatmu yang memerlukan pertolongan Tuhan tolong setiap jemaatmu di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa amin Bapak Ibu untuk pokok doa yang selanjutnya kita bersama-sama doa untuk pelayanan gereja kita yang pertama kita berdoa untuk pelayanan sekolah Kristen Berita Kasih sekolah yang Tuhan percayakan menjadi milik gereja kita sekolah Kristen Berita Kasih sudah sampai jenjat SMP jadi TK Playgroup SD jadi juga sampai SMP memang Bapak Ibu sampai saat ini kita masih mensubsidi sekolah kita sekolah kita memerlukan biaya yang cukup banyak karena untuk membiayai guru-guru yang harus gajian meskipun guru-guru ini saat ini belum UMR gajinya tapi kita berusaha untuk terus memberikan fasilitas yang layak kepada setiap guru supaya mereka punya semangat dalam mengajar dalam mendidik anak-anak sekolah di gereja kita di sekolah Kristen Berita Kasih memenangkan mereka supaya mereka menjadi murid-murid dan menerima Tuhan Yesus sejak kecil sejak gini sejak mereka sekolah kita membutuhkan biaya yang operasional yang cukup banyak setiap bulannya kita masih mensubsidi antara kurang lebih 15 juta sampai 20 juta Bapak Ibu mari kita doakan supaya biaya-biaya bisa dicukupkan operasional bisa dicukupkan kemudian kita juga berdua supaya sekolah kita terus bisa menjadi berkat untuk di kota lama pada khususnya kita berdoa untuk penerimaan siswa baru tahun ajaran 2002-2023 yang kuatannya sampai saat ini masih kurang tapi sudah terus bertambah-bertambah dan sudah hampir mencukupi kuatannya mari kita doakan supaya sekolah Kristen yang kita kasih terus menjadi berkat buat gereja kita buat orang-orang di sekitar khususnya untuk kepal pada umumnya mari kita doakan Tuhan kami doakan saat ini untuk sekolah Kristen Kelita Kasih yang Tuhan percayakan di dalam gereja kami kami mendukung biar setiap personel pelayanan di sekolah Kristen Kelita Kasih baik itu yayasan yang ada baik itu koordinator kepala sekolah guru-guru yang ada baik itu staff-staff yang membantu pelayanan di sekolah baik itu yang membantu dalam kebersihan yang memasak dan yang lainnya semuanya satpam dan segala macam Tuhan seluruh personel pelayanan di dalam sekolah Kristen Kelita Kasih biarlah mereka saling satu sama lain saling mendukung saling menurut saling menguatkan sehingga pelayanan di sekolah Kristen Kelita Kasih bisa berjalan dengan baik terus kami mendukung di dalam biaya-biaya yang operasional yang cukup banyak Tuhan tolong sediakan setiap jemaat-jemaatmu setiap renatur-renatur yang ada supaya mereka punya hati mendukung pelayanan di sekolah Kristen Kelita Kasih mengisikan sebagian harta memberikan support memberikan dukungan memberikan doa-doanya supaya sekolah Kristen Kelita Kasih bisa berjalan dengan sebaik mungkin Tuhan tolong biarlah sekolah Kristen tetap menjadi berkat di dalam menjadi berkat setiap anak-anak di Kota Lawang pada khususnya menjadi berkat memenangkan jiwa anak-anak di Kota Lawang untuk Tuhan Tuhan tolong setiap pekerjaan pelayanan di sekolah Kristen Kelita Kasih Tuhan pakai terus menjadi berkat dimana Tuhan percayakan terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa amin yang berikutnya kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia yang kita cintai Bapak Ibu akhir-akhir ini negara kita cukup banyak menghadapi permasalahan dan perkumpulan terutama di dalam persiapan-persiapan untuk pemilihan 2024 nantinya sudah mulai terjadi sana-sini kres-kres perbedaan-perbedaan kita tidak menginginkan negara kita menjadi negara yang pecah-pecah negara kesatuan Republik Indonesia tetap bisa berjalan dengan baik menjadi negara yang kuat menjadi negara yang kokoh dan tetap menjadi negara yang binika tukar-bika mari kita doakan agar negara kita tidak terpecah negara kita terpersatu menjadi negara yang kuat negara kesatuan Republik Indonesia atas berdiri atas desa Pancasila dan juga memiliki benika tukar-bika hidup berbeda-beda tapi tetap satu saling menghormati di antara agama satu dengan yang lainnya saling menghormati antara kepercayaan satu dengan kepercayaan lainnya sehingga bangsa dan negara Indonesia menjadi negara yang kuat dan kokoh mari kita doakan pemimpin-pemimpin bangsa negara mari kita doakan seluruh persenalan pemerintahan di negara-negara kita doakan pemimpin-pemimpin daerah-daerah kumpul-kumpul dan di jajarannya dan sampai ke bawah supaya mereka bersama-sama mau memajukan Indonesia menjadi lebih baik mari kita berdoa bersama-sama Tuhan saat ini kami juga mendoakan untuk negara bangsa Indonesia yang kami cintai bersama dimana kami menetap dimana kami tinggal Tuhan kami sangat mencintai negara kami Indonesia kami mendoakan setiap pemimpin-pemimpin negara kami baik Pak Jokowi sebagai presiden wakil presiden dan juga para menteri mereka memangku jabatan yang cukup penting mereka punya tanggung jawab yang cukup besar untuk memimpin untuk memelihara bangsa kami Indonesia jadi bangsa yang terus maju di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan disintegrasi perpecahan bangsa tapi biarlah Tuhan Presiden Jokowi bisa benar-benar memimpin negara kami sampai pada pemilihan berikutnya pemilu 2024 Tuhan Pak Jokowi dengan penuh takut akan Tuhan sehingga bisa memimpin dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dengan penuh jajarannya dengan para menterinya Tuhan kami mendoakan juga untuk pemimpin-pemimpin gubernur-pembernur provinsi kabupaten kota Madian dan sampai jajaran terkecil biarlah Tuhan ingatkan dan sadarkan mereka mereka punya tanggung jawab yang besar terhadap kesatuan negara kami Indonesia yang kami cintai supaya mereka terus Tuhan kendalikan supaya mereka takut akan Tuhan supaya mereka benar-benar memberikan tanggung jawab yang besar mereka untuk memelihara negara Indonesia supaya bisa berjalan dengan sebaik-baik Tuhan tolong untuk setiap kebijakan pemerintah benar-benar bisa memilihat kepentingan untuk rakyat kami mengalami pengumpulan yaitu saat ini masih pandemi biar Tuhan pemimpin memimpin negara kami bisa mengatasi dengan sebaik mungkin pelaksanaan vaksinasi bagi anak-anak pelaksanaan vaksinasi untuk orang-orang tua yang boster dan segala macam pelaksanaan supaya vaksinasi satu dua dan boster bisa lengkap sehingga negara kami bisa mengatasi pandemi dengan sebaik mungkin sehingga tugas-tugas dari pemerintah ke depannya bisa lebih baik Tuhan tolong pemimpin negara kami kami mendukung untuk mereka benar-benar bisa mengelaksikan tugas dengan segala dan Tuhan kami juga mendoakan untuk persiapan pemilihan umum 2024 nantinya benar-benar orang Tuhan pilihkan pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan pemimpin yang benar-benar memikirkan bagaimana Indonesia bisa tetap maju adanya bisa tetap bersatu dan bisa menjadi NKRI negara kesatuan Republik Indonesia Tuhan kami menyerahkan pemimpin bangsa kami Tuhan menyerahkan semuanya personel pemerintah di negara kami supaya mereka tetap takut dan taat kepada Tuhan Tuhan kami menyerahkan di bangsa negara kami terus Tuhan memimpin melihat inilah Tuhan seluruh doa kami yang kurang daripada sempurna semoga setiap apa yang kami doakan dan apa yang kami sampaikan biarlah Tuhan yang menjawab tepat pada waktunya Tuhan merespon setiap apa yang kami doakan dan apa yang kami sampaikan semuanya yang kami sampaikan biarlah semuanya yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus biarlah kami kembalikan segala kemuliaan segala hormat kepada Tuhan Yesus sendiri terima kasih Tuhan ampuni dosa dan salah kami sebagai cemah-cema Tuhan kami bersyukur Tuhan kami bisa melesakkan kesukuran doa kami dengan rasa syukur bersama dengan Tuhan terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan doa amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sampai setian persekutuan doa kita sore hari ini biarlah setiap renungan setiap firman Tuhan setiap pokok doa yang kita sampaikan benar-benar menjadi berkat buat kita semua amin Tuhan Yesus memberkati Tuhan Tuhan dapat jalan sendiri Tuhan terima kasih